Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, pada video kali ini saya akan mereaksi beberapa cuplikan video TIJ yang membandingkan antara Snog Hougronye dengan Bahar bin Smith. Menurut TIJ guys, ada perbedaan dan juga ada kesamaan diantara keduanya guys. Seperti apa perbedaannya dan seperti apa pula kesamaan ya. Yuk, langsung saja kita simak video berikut ini guys. Profesor Dr. Kristian Snog Hougronye ini memiliki nama Islam ketika beliau berpura-pura menjadi ulama. Ketika masuk ke Aceh dan juga Batavia dan segala wilayah yang ada di Nusantara. Sheikh Abdul Ghaffar. Cuman sekarang kita ada orang baru. Kalau menurut saya sih, walaupun saya tidak percaya dengan reinkarnasi, seolah-olah seperti reinkarnasi ya. Kalau nggak ngingkar yang nggak makan nasi, Snog Bahar Grongye. Snog Bahar Grongye. Snog Bahar Grongye. Kalau bedanya dengan Snog Bahar Grongye, orang Eropa seolah-olah menjadi orang pribumi. Kalau yang ini beda lagi, orang pribumi seolah-olah merasa Eropa. Kalau Snog Bahar Grongye, rambutnya dihitam-hitamkan, alisnya dihitam-hitamkan, jenggotnya dihitam-hitamkan, supaya kelihatan seperti pribumi dan bisa berbaur. Kalau Bahar Grongye, dia memirang-mirangkan. Ya guys, ini persamaan antara Snog Bahar Grongye dengan Bahar Bin Semit, menurut T.I.J. Dia bilang bahwa ada sistem penjajahan yang digunakan oleh Snog Bahar Grongye, yaitu adu domba. Dan inilah yang juga diterapkan oleh Bahar Bin Semit, menurut T.I.J. guys. Siap korbankan nyawa dan nyabai. Siap korbankan darah dan nyabai. Siap korbankan nyawa dan nyabai. Siap korbankan nyawa dan nyabai. Allah Waktar. Yang ini bagi polisi, mahasenjata, lawan jalan. Lawan jalan. Bersenjata. Lawan. Bersenjata. Kemudian, Snog Bahar Grongye ini mengaku dirinya adalah seorang ulama yang ditakuti oleh kafir. Jadi memutar balikan. Isah yang sebenarnya diaduk-aduk, itulah yang disebut dengan propaganda. Jadi, bapak propaganda pada saat itu terkenal. Namanya Snog Bahar Grongye. Dan juga bapak angkatnya. Mencoba untuk mengobok-ngobok persatuan dan kesatuan dengan mengatasnamakan agama. Menamakan dirinya sebagai ulama. Nah, ini bagian dulu bantai habib-habib palsu. Makanya lembaga nasab itu tidak menerima yang samar-samar. Sejatinya, saya tidak percaya kalau si Bahar adalah keturunan Rasulullah SAW. Tidak percaya saya. Kalau benar, ente bukan habib, jangan ngaku habib. Saya bukan cucu yang mulia. Saya tidak dikakdirkan lahir dari nasab yang mulia untuk dipamerkan. Saya mempertanyakan tentang orang tua si Bahar. Kenapa? Karena dia gencar sekali. Ketika ada orang yang memberikan kritikan, ada orang yang membahas tentang misalnya teori. Teori Kiai Ima Dutin. Misalnya penelitian beliau tentang nasab habib. Langsung bawa dalil yang membenci para habib adalah golongan. Satu, munafik. Dua, anak yang lahir di luar nikah. Tiga, orang yang lahir yang ibunya disetubuhi pada saat sedang haib. Yang ngajak tes DNA ini, tes DNA dulu. Apakah termasuk anak zina atau bukan? Sebagaimana hadis tadi yang dikatakan oleh Rasulullah. Sebab yang mengingkari keturunan Rasulullah, salah satu dari tiga. Munafik, anak zina, atau anak yang disetubuhi dalam keadaan ibunya hayat. Gampang sekali seperti itu. Padahal itu cuma penelitian. Kalau memang tidak benar seperti yang dikatakan oleh Kiai Ima Dutin, kenapa harus sampai ke situ? Hanya orang yang mengaku-ngaku sebagai cucunya berkindah Nabi Muhammad, kemudian mereka datang untuk memecah belah umat. Maka kita akan uji sampai mana kebenaran bahwa dia cucu Nabi. Baru kita percaya dia sebagai cucu berkindah Nabi. Apalagi kalau berani tes DNA. Boleh, kita tes DNA. Anang duluan mau tes DNA. Tapi dengan beberapa syarat. Syarat pertama, apakah bisa mereka yang meminta itu menggali kubur Rasulullah untuk mengambil darah Rasulullah? Makanya kita uji dulu si Bahar, salah satunya. Yang lahir dari seorang ibu yang Wow, bahenol, saudara. Yang sampai berfoto dengan maknya harus seperti itu. Tolong, tolong jawab. Tolong, bapak kau. Mana bapak? Bapakmu, bapak. Mana bapak? Jadi pada dasarnya, lembaga nasab itu hanya pengen dijamin kebenarannya, kesohehannya. Yang gak jelas, gak ada. Sekarang lagi ada catatan Tuhan yang tidak bisa tinggal. Dan ini akibat diri kita. Akibatnya adalah tubuh kita disusun oleh seluruh materi leluhur kita. Bila biadal, ibu Allah sampai ke bawah menjadi itu. Demikian juga, kita berarti punya satu korder yang presisi. DNA kita itu, misalkan kita mari FJ1, FGC, 1, 0, 5, 0, 0. Saya berbicara ini menyebutkan nama. Artinya, saya tidak mengatasnamakan Habaib disini. Saya tidak mengatasnamakan Zuryah Nabi disini. Karena, sejatinya, saya tidak percaya kalau si Bahar adalah keturunan Rasulullah SAW. Tidak percaya saya. diperuntukkan kepada seluruh Habaib. Hanya satu orang, yaitu Bahar bin Semid. Dia tidak percaya bahwa Bahar bin Semid itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, sekali lagi, tadi dipertegas oleh TIJ, bahwa ini tidak diperuntukkan terhadap seluruh Zuryah Nabi. Hanya satu orang, yaitu Bahar bin Semid, guys. 28, Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang benar, Ana 38, bukan 28. Saya tidak mengatakan anak yang ke-39. Saya tidak mengatakan anak yang ke-39. Ana yang ke-38. Orang cuma salah ucap 28, karena bangun tidur, dia bermasalahin. Kebanyakan tidur kau. Bangun dah jadi cucu Nabi. Ah, bukannya klarifikasi, minta maaf. Kebanyakan mimpi. Mimpi naik kuda putih. Aduh. Dikasih klarifikasi, itu Ana ditanya ketika Ana lagi bangun tidur. Jadi Ana bilang 28. Harusnya Ana ngomong 38. Cuma Ana salah ngomong 28. Mana ada Habib, maknya, maknya itu kan istrinya Habib juga. Jilbabnya tutup kepala, nampak pandat, tutup pantat, nampak kepala. Enggak ada. Walaupun dia, ahwal, walaupun dia bukan kalangan syarifah, atau sa'idah, dia tetap tahu bagaimana menjaga aurat. Aku lah, mama sendiri pun belum bisa dididik dengan bener. Aku anaknya Habib, istrinya, nggak bisa dididik dengan bener. Peblinger itu. Ya guys, itulah beberapa cuplikan video T.I.J. Yang katanya T.I.J. tadi, seperti yang kita dengar ya, bahwa ada kesamaan antara Snoghawk Ground-nya dengan Pak Harbin Semid, guys. Nah, sekarang siapa sih sebenarnya Snoghawk Ground-nya itu yang disebut-sebut oleh T.I.J. tadi, guys? Di sini saya akan bacakan dari artikel bumbastis.com Baik, langsung saja saya bacakan Snoghawk Ground-nya, mata-mata Belanda yang belajar Islam hingga makah tapi dianggap pura-pura. Nama lengkapnya adalah Christian Snoghawk Ground-nya. Ia merupakan seorang Belanda yang penuh kontroversi bagi rakyat Aceh. Namun, di mata orang-orang Belanda, Snoghawk adalah seorang pahlawan dais. Karena dia merupakan penasihat urusan peribumi untuk pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dia lahir dari keluarga Yahudi. Snoghawk Ground-nya lahir dari keluarga besar berdarah Yahudi dan agamis. Kemudian, mereka berasimilasi dan menjadi protestan yang taat. Ayahnya, Christian Devizer, seorang pendeta. Snoghawk Ground-nya sendiri sempat masuk Islam untuk menjalankan misi rahasia yang ia dapat dari pemerintah Belanda untuk melumpuhkan perlawanan rakyat Indonesia khususnya di Aceh, guys. Snoghawk Ground-nya dalam benak masyarakat Aceh. Tujuan Belanda membiayai Snoghawk Ground-nya tak lain untuk menaklukkan rakyat Aceh. Oleh karena itu, di Mekah, Snoghawk Ground-nya belajar kepada Habib Abdurrahman Az-Zahir, ulama Mekah yang pernah pergi ke Aceh. Habib Abdurrahman bersedia menerima Snoghawk Ground-nya sebagai murid karena ia mengaku ingin membantu orang Aceh melawan penjajahan Belanda. Belajar di Mekah, barulah kemudian Snoghawk Ground-nya pulang dan melancarkan misinya untuk menaklukkan rakyat Aceh. Pemikiran Snoghawk Ground-nya yang hidup hingga saat ini guys. Snoghawk Ground-nya dalam penyamarannya sebagai agen Belanda membarangi kepada pemikiran yang kian subur di kalangan umat Islam. Tak sedikit orang Islam menutup mata soal politik. Kemudian hanya memusatkan diri pada ritual ibadah semata. Versi ajaran Islam yang direstui Belanda zaman penjajahan. Lantas menuding sesama yang berikhtiar menuntut ilmu Islam dengan sempurna sebagai ekstremis. Oleh karena itu jika melihat pada kita yang sekarang maka mungkin yang ada di pikiran manusia adalah nasihat warisan dari Snoghawk Ground-nya. Snoghawk Ground-nya menanamkan pikiran untuk memisahkan agama dari seluruh sendi kehidupan. Entah itu dari politik, ekonomi, dan sendi kehidupan yang lain. Itulah guys pemikiran Snoghawk Ground-nya yang hingga saat ini masih hidup ya. Atau masih dipakai. Ya guys, sekian video kali ini dan terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih.